Bilih Kasih, selalu ada kisah di Bali Kasih Hai, gue Rinda Oktora, umur gue 22 tahun Gue tenaga kesehatan di daerah terisolir Hai, gue Adit, umur gue 25 tahun Gue adalah seorang Kerja keras, katakanlah Dan kita adalah kaum lelah dilatih rindu Alias LDR Kita adalah kaum LDR Jadi kita lagi mau tanya jawab Kita udah berapa lama ya LDR-nya? Kita kayak influencer kita yang jawab Emang kan? Kita udah almost 2 tahun Tapi sebenarnya kita go throughout together tuh cuman Yang without distance tuh cuma 1 tahun Jadi kita ini sekarang ya LDR Kebetulan aku lagi pulang Jadi aku lagi pulang Kita udah berapa lama sih? Apanya? LDR-nya? LDR-nya? Dan akan berjalan 1,5 tahun lagi 14 bulan lagi 14 bulan lagi lah Kita sama-sama udah 7 tahun yang lalu Tapi bohong 7 tahun yang lalu kita kenal Dan dia adalah adik kelas gue Dimana yang gue kelas 3, adik kelas 1 Terus sempet deket gitu Tapi Aku Gue mengalah untuk Dia lah Setelah haru gini sih Gue Ya gue bersyukur gitu Ketemunya sekarang bukan dulu Mungkin kalo sekarang Eh kalo dulu Mungkin sekarang kita gak ada Jangan nangis gitu lah Jadi kita tercipta dari cinta lama belum kelar Alias masih penasaran Udahlah Angsing ya? Yes Langsung aja Aku duluan yang nanya ya Disini udah ada Question banyak banget ya Adalah kayaknya 500 Oke Ladies first Aku duluan ya Oke Am Menurut kalian hal penting apa yang membuat hubungan berjalan baik? Silahkan duluan Mungkin ini terdengar krisi kali ya Komunikasi Ikut-ikut Gimana dong? Kita kan bukan Komunikasi Terus Itu sih yang paling kuat Terus kalo menurut kamu apa? Selain itu Sama sih Ada gak? Gak ada Udah gak ada komunikasi paling bener Bener Sama ini sih Apa ya? Jujur Betul Jujur sih udah Kalo udah jujur tuh Pasti yang lain ikut lah Aman gitu Udahlah segitanya aja lah Dan banyak lagi Oke Ada 500 lagi Next question aku ya LDR itu rawan selingkuh Gimana menurut kalian? Doesn't agree anymore Enggak Enggak sama sekali setuju Karena selingkuh itu Pilihan sih Betul Dan tergantung orang ya gak sih? Betul Soalnya itu kalo selingkuh itu bakat sih menurut kalian Yes Dan Dan Uman Terus apa kebiasaan ya? Itu kesempatan dan pilihan sebenernya Walaupun ada kesempatan tapi kalo pilihan orang itu Enggak ya gak bakal Intinya Kalo versi kita adalah Jangan buka celah dan cari celah Gitu dong Kalo kata aku sih Apa tadi? Selingkuh? Ini ya? Oh pilihan Sama itu sih Kalo gak berbakat Gak usah Gak usah itu mempake bakat Soalnya Next question Ada perubahan gitu gak? Hah? Ada perubahan gitu gak sama sikap kalian masing-masing Sejak kalian LDR-an Kalo iya ceritain dong Aku mau ketawa deh Ada ya? Oh ada? Of course yes Of course yes Ada Tapi Positif sih sebenernya Gak sih tapi pasti adalah Pasti ada Kalo yang lain-lainnya Kalo menurut aku sih lebih Gak sabaran Lebih jadi grumpy Terus Lebih Pengen sama-sama Dengertiin Apalagi kalo Momennya tuh gak pas gitu Kan gue disini online mulu ya Terus Oh iya Kamu kan Kita belum cerita ya Kalo kamu Posisi kamu disana di Pedesaan yang terisolir Aku tadi udah bilang kan di awal Aku tuh adalah tenaga kesehatan Di daerah terisolir Sedih lah kalo diceritain mah Langsung Terus Terus Banyak sih Perubahannya tuh banyak pasti Ya Disini kehidupan dia terus berjalan Disana juga kehidupan terus berjalan Pas komunikasi ya pasti ada aja lah yang bikin Adalah hambatan-hambatannya Pasti adalah perubahan kan Jadi lebih grumpy pasti kan Satu sama lain gitu Lebih saling minta di ngertiin Ego Ego Ego-nya 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 atau ego ini Bergejolak Oh sama ini sih Banyak hal yang gak bisa Gak bisa di Kontrol Gak bisa di manage Iya Iya Bukan gak bisa Gak bisa sulit di manage Betul Iya Gak ada lah lanjut lah Oke next question Yes Ada kalahnya yang duluan ada Eh Ada kalahnya yang duluan ada Bakal kalah sama yang selalu ada Gimana pendapat kalian Gak setuju Kenapa sih pertanyaan yang kayak gitu tuh ke aku semua Gak setuju sih aku Gue juga gak setuju sih Itu balik lagi gitu Ya Intinya jangan buka celah dan nyari celah Iya bener-bener Aku juga sih aku gak setuju Soalnya Gimana caranya orang itu mau selalu ada Kalo kitanya gak buka celah Jadi orang itu Orang itu bakal jadi posisi selalu ada Kalo Kitanya buka celah Yes It's my baby Seneng deh Begitu Next Aku mau aja Gue excited gitu Nambah terus deh Makan nasi padang Kalau lagi kangen banget Satu sama lain Kalian biasanya ngapain Kamu ngapain Video call Kalo doi lagi ada sinyal Sedih kan Dan Oh Gue ada bantal Dari doi Yang Yang mana Itu selalu yang ngetunggu ke dia Kalo gue lagi kangen Yang gue peluk-pelukin aja Lucim-cim aja Ya gitu Cuman itu doang gitu Oh Paling liat-liat foto Liat-liat video yang ada Itu kayak Wah indah banget Terus Kangen Kangen tuh Kangennya makin dipupuk Makin bergejolak Makin 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 lah pokoknya Kalo aku 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 Kangennya soalnya Setiap hari Jadi kangen banget Terus Aku kangennya setiap hari It sounds clear Tapi ya Aku paling cuman Apa ya Liat dokumentasi sih Sama Sama Kebetulan Aku di daerah Peguningan Jadi Aku juga punya jaket Jadi aku tuh Tidur suka pake jaket dia loh Terus aku kemana-mana tuh Suka pake jaket dia Pas lah gitu Cuman pas mandi sih Dilepas Ya gak mungkin dong Pake jaket mandi Terus sama Kalo aku sih Apa ya Itu doa Oh yes Sound so cheesy Tapi Beneran gitu Karena kayak Mau video call tuh Gak bisa yang Kalo Orang-orang tuh LDR-nya gampang gitu Gak sih Gak ada LDR yang gampang Gak ada LDR yang gampang Maksud aku kalo yang lainnya tuh Kangen langsung Gitu Kangen langsung Video call Langsung komunikasi Langsung gitu Gitu Kalo aku tuh gak Gak bisa Gak bisa Gak bisa Tiap saat Video call Jadi kita cuman doain Silahkan Next question ya Iya Kakanda Hal apa yang buat kalian berantem Kalo lagi LDR Ini nih Ini 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 nih Ini Apa tuh Sinyal Sinyal ya Sinyal Bukan sinyal Waktu juga Gimana ya Aku tuh kadang-kadang Kalo lagi ada sinyal Pas dianya juga lagi sibuk Jadi tuh Aku tuh suka Marah Kalo Ini apaan sih Gila aku ada sinyal Kamu gitu deh Gimana sih Gini Gini padahal Sebelum Gini apa Gimana ya Gimana ya Gimana ngomongnya Pas gue nungguin banget Dan waktu gue lagi kosong banget Gue kadang gak ketemu Gitu Gak Gue lagi kosong banget Lagi nungguin banget Mana nih Dia gak ada kabar Pas giliran gue lagi ada giat Pas dia kosong Jadi Gak ketemu Dan Dare Bentro Soalnya gini Dari awal tuh Kita tuh bukan Tipe yang chattingan Gitu Yes Kita tuh termasuk Yang jarang chatting lah Jadi kita tuh Kalo misalnya Sebelum LDR Sebelum kita Apa distance gitu Kita tuh Komunikasinya Cuman pagi Atau malem Pagi sama malem Kalo pagi Apa giat Kalo malem tinggal nanya How was your day Terus kalo Ya kalo Pagi siang Sori nya tuh Kalo misalnya Mau ketemu Ketemu Kalo gak Jadi kita tuh bukan Tipe yang chattingan Terus ya Jadi pas LDR Jujur kaget sih Bingung gitu Harus ngapain Mau chattingan terus juga Kadang-kadang bosen Gak chattingan juga Gimana Lagi berjarak Jadi kita tuh Berantemnya disitu Oh ya satu Khawatir Gila Gue gak bisa Kadang gak Gak terkontrol gitu Khawatirnya gue Iya sih pas Kita masing-masing Punya kekhawatiran Sulit banget gitu Gue mau perang Sama khawatiran gue sendiri Dan dia juga gitu Kadang jadi Hal itu sih Yang kadang Buat jadi kita ribut Jadi Khawatirnya tuh Berlebih sih Iya Gak melulu tentang Ini tuh masalahnya Gak melulu tentang Ada orang lain Gitu gak Iya Tentang personalnya Personality-nya Tentang Kegiatannya sehari-hari Dan lain Itu tuh yang Buat Kita jadi khawatir Berlebih ya Itu tadi siapa Kamu ya Sekarang Eh aku ya Aku atau kamu Ya udah lah gitu ya Menurut kalian Hal apa Kamu lagi Iya kamu Iya kamu Iya kamu Iya kamu Aturan kamu ya Iya Enggak dong Iya udah Dapat kita berantem disini Oke Menurut kalian Hal apa yang bisa Menghancurkan hubungan Dan tidak akan bisa Kalian maafkan Selingkuh Gue yang mau jawab Ini Yaudah gue yang nanya Oke Selingkuh Pengkhianatan Kami adalah Pasangan Yang sama sekali Tidak bisa Mentoleransi Pihal pengkhianatan Gak bisa Kalau misalnya Ada salah satu Dini kita Emang berarti Allah tuh nunjukin Gitu Kalau Dia bukan buat lo Iya Kayak Yaudah lah gitu Terus juga kayak Lagi sekarang gitu ya Kayak I live at Let we say Unisolated area Jadi Gue tuh sekarang Cuman bisa yang Ya tetap sih Kalau ada trust issue Itu pasti Namanya kita jauhkan Maksudnya gue cuman bisa yang Kayak Jalan gue yakin Percaya Sama guanya Dari guanya Biasanya Apa yang kita lakuin Itu balik Balik ke kita Jadi kalau kita jujur Ya Kita Model yakin aja lah Gitu pasti pasangan kita Jujur gitu Tanam sekarang Why nanti Next Aku ya Yes Hal apa yang Paling Apa sih Sampai baca aja Gitu gue Kalau Samping lu tuh Bawaannya Ya Allah Gue peluf loh 12 hari Hal apa yang paling Kalian cari Dari pasangan kalian Sampai mau LDR Apa ya Apa Semua Aku temui Gak ada yang paling Tapi semua Kalau aku Tadi ya gue gak ada yang Gue harus Dapetin dia nih Gue harus Milikin dia nih Enggak Gue gak Gue gak ambis yang Begitu Jalan aja gitu Ngalir Sampai akhirnya Tuhan Menyatukan kami Jadi gak ada yang paling Dicari ya Soalnya kita dapet semua Aku ya Silahkan Apa perbedaan terbesar Antara kalian Dan Oh iya Seneng banget ya Aku udah Aku kayak merdeka gitu Apa tuh Adit itu Terlalu Tenang untuk aku yang Cacet-cacet Dan Adit itu Terlalu Introvert Untuk aku yang Storyteller Yes Dia itu Dia itu Storytelling banget Dan gue Jauh sama sekali Dari hal itu Gue lebih dengerin Doang Dan dia Dan dia terkadang Yang Ayo doang cerita Gue tuh gak bisa yang Pada saat itu Harus di Langsung diceritain gitu Kalau gue tuh orangnya Cerita ngalir aja gitu Ntar Pasti Pasti ada Pasti ada momennya Dimana gue bakal cerita gitu Tanpa lo harus Ayo dong Cerita Gue kalau digituin malah Ha Males gitu Nanti sih gitu Jangan Gak boleh kayak gitu Gitu loh Sedangkan dia Terkadang Gak bisa Tapi Makin kesini Makin ngerti lah Tapi aku Aku sih Ngerasa So grateful ya Dapetin Orang yang tenang Dan Introvert Karena Sedih ini Apa? Nangisin aja Aku serius sih Sometimes Kita tuh Gak bisa Apa-apa yang harus Apa-apa serba cepat Apa-apa tuh harus Sekarang gitu Karena aku tuh Selalu yang kayak Ayo dong diet Buruan Ini anaknya Tipe nya harus yang di Ayo dong Ayo buruan Ayo dong buruan gitu Kita tuh pernah Sampai berantem Sampai Adity tuh Ngomong Tidak Kamu tuh terlalu Sat-sat-sat-sat Untuk aku yang Gimana 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 Gitu loh Sampai berantem Sampai berantem Bayangin Tapi aku tuh Bersyukurnya adalah Dengan dia jadi Pribadi yang tenang Dan gak seberapa Banyak Bicara yang gak penting Dia suka menghindari Masalah dan Dia lebih wise Nanggepin masalah Karena dia tenang Dia kebawahannya tenang I'm so grateful To have you Oke ya Ih Abis Gila Kita udah ngasih 499 Soal Tes CPNS Gak tau Abis nih Tes kesehatan Penjas Abis ini Bentar lucu Ketau dulu ya Padahal gue gak tau Apa yang lucu Tapi kalo ngomong ketau Bawahnya tenang ketau Ihh Gaya dia Hal apa Kan lucu lagi Hal apa yang tidak akan Bisa kalian diskusikan Satu sama lain Gak ada Aku mikir dulu Sampai Gak ada sih Semuanya tuh bisa kita bicarain Gitu Kita tuh selalu bisa Memecahkan masalah Apapun itu Walaupun terkadang Sama-sama Dengan kas kepalanya Masing-masing gitu ya Tapi Endingnya Tetep bisa saling terima Dengan jagasan masing-masing gitu Kita itu Punya Perspektif yang Gak bisa dibilang sama ya Bahkan jauh ya Kadang kamu bilang ya Aku punya B Terus itu yang Buat kita Jadi tantangan kita Menyatukan Itu Jadi Sebuah Perspektif yang Kita sepakati bersama Kita tuh anaknya diskusi banget Discuss banget emang anaknya Cuman Introvertnya dia tuh Seorang introvert yang Pisces guy ya Bukan yang Dia bisa diajak diskusi Cuman introvert dia itu Yang masalah Pribadi dia dan cerita dia gitu loh Kayak gue ada masalah Ntar deh Tapi gue ceritanya Tapi kalo untuk Diskusi Hal apapun ya kita diskusiin Iya kan Sampai Apa ya Semua hal diskusiin lah ya Iya sampe Sampai apa Apa ya Istilahnya air netes aja Jadi bahan nomor Kayak Itu Air kolam renang Tingginya berapa aja Itu kita diskusiin Gitu sih Kita anaknya diskusi banget Kita anaknya Ngobrol Kita suka ngobrol Walaupun aku yang lebih tolkatif Dari dia Aku yang lebih cerewet Tapi anaknya ngobrol kok Aku suka deh Dia soalnya ngobrol anaknya Jadi kita Untungnya kita Adik kelas dan kakak kelas Karena kalo sekelas Kita kenapa marah buruk Susss Suka ngobrol Ntar dimarahin Suruh keluar lagi Ribut lo Ngobrol nguluk Ya kita terakhir Aku ya Gue gak terima gini Kalo ini terakhir Ada tambahan gak Pertanyaan lain gitu Harus lo itu Nanya terus Harapan untuk hubungan kalian ke depan Apa Rapihin dulu Rapihin dulu Penting ya deh Bareng mengocok uno Terus Habis ini main uno ya Harapan aku Semua orang harapan pas yang terbaik Yes Cuman kan kita manusia Kita kan Kita bisa berencana Yang jelas sih I just hope in All the best wishes for us For us lah Amin Iya kan Amin Kita suka Kita kalo chatting Itu gak pernah ngomong Kamu atau aku Kayak kita selalu Kalo mendelakkan tuh The best wishes for us Yes Kalo misalnya udah The best wishes for you Berarti kita lagi gak baik-baik aja Yes Misal Apa Apa Lagi berantem nih Yaudah kan lah All the best wishes for you Itu berarti lagi tidak baik-baik saja Lagi gak baik-baik aja Nih Kalo gak ada Kurung esnya tuh Bahaya nih Bahaya nih Itu berarti Kami lagi tidak jadi kita Iya Kita tuh Apa-apa buat kita ya Yes Kita selalu bicara kita Bukan kamu atau aku Terus harapan gue Gue gak 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 apa Gak banyak-banyak sih Satu aja Yang selalu gue Yang selalu aku omong ke kamu Dapatkan gini Halo Serius Panjang umur kita Ya Udah deh Ya udah deh Pokoknya segala yang terbaik Untuk kalian yang ada di luar sana Semangat buat Para kaum Lelah dilatih rindu Alias LDR Kayak kita Yes Kita Kita Saling pegangan tangan kaum LDR Ya Kalau dari aku sih Jujur Isat kunci Isat kunci Dan percaya juga adalah kunci Kalau jujur tapi gak percaya Malu saya paham Yes Dan percaya tanpa jujur Sama aja bohong sih Yes Dan Dan Yang dipegang adalah Komit masing-masing Kira ini yang dipegang adalah tanganku Kan kalau lagi LDR gak bisa nih Gue megang tangan ini Kita maunya nempel Jake perang Kalau lagi sama You know I love you so I love you more Peace out Man I love you so 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 I love you so